Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Faisal Rusdiantor dari IAIN Salatiga Berikut ini saya akan menyampaikan 9 langkah aktifasi akun Google AdSense untuk blog Kalau untuk Youtube kan beda ya Youtube channel Tinggal klik Monetisasi kalau sudah 1000 subscriber Dan 4000 jam tayangan Kalau Di blog itu yang pertama silahkan Buka email notifikasi dari Google AdSense Dan klik buka iklan saya Nah kita cek email Kalau kita punya banyak email Punya 6-7 email Pilih email ketika mendaftar di Google AdSense Misalnya saya akun pakfaisal.com Saya emailnya yang saya daftarkan Itu adalah Satu email yang sudah saya tentukan Nah notifikasi ini Kita klik aja Buka iklan saya di bawah Kan ada buka iklan saya Nah kemudian Berikutnya yang kedua adalah Masuk ke Google.com AdSense Slash Start Biasanya langsung diarahkan ke sini Silahkan login dengan email Email blogspot Itu kadang beda dengan email AdSense Kadang saya bikin blog itu Dengan beberapa email yang berbeda Gmail yang berbeda Nah tapi untuk AdSense itu Sebaiknya satu aja Dan bisa dikumpulkan semua Yang Keterima di akreditasi Google AdSense Nah iklan saya sudah punya Dua blog yang sudah Keterima di Google AdSense Itu saya daftarkan ya di Akun ini Yang ketiga pada Sidebar Ada iklan ini Iklan di klik Ya Di klik Langkah nomor satu Klik iklan Ya Bisa lihat dolar-dolar di sini Ya nanti tidak pengen Kemudian iklan di klik Maka dapatkan kode Setelah klik iklan Dapatkan kode HTML Untuk akun AdSense kita Nah kodenya seperti ini Ini saya orek-orek Kode publikasi saya Ya ini Dikopas Diedit HTML Di blog kita Bagus jika Kode ini diparse Biar tidak error Di tampilan browser Jadi ada Parse ya Nanti cari di Google Cara memparse Ya jadi kode ini diparse Diurai lagi Supaya nanti di browser Di Google Chrome Di Mozilla Tidak error Ya Dan yang keenam Aktifkan Fasilitas AMP Di blog kita Ini ada AMP Ini ada kode-kode Yang harus kita Kopas di Kode head itu Ya Kemudian cek Apakah fasilitas AMP Aktif dan klik Gambar pensil Ini ada gambar pensil Ini di klik Ya Nah jadi ya Ini ada AMP aktif Berarti sudah aktif Ya Karena ini sudah Kita ini Anda di atas ini Izinkan Google Menampilkan iklan display Di situs AMP Ini diaktifkan Satu Dan kode ini Dikopas di Head Di apa Bukan head Di edit HTML Di blog kita Entah wordpress Maupun yang di Blogspot Nah ini ada situs-situs Yang sudah Asis itu Yang pakfasil.com Dan jihadist.com Nah yang Misalnya pakfasil.com Saya klik Kode pensil ini Nanti tampilannya Seperti ini Ya Tampilannya seperti ini Ini ada iklan otomatisnya Di aktifkan lagi Semua ditarik Kesini Supaya aktif Nah Jadi Nanti beberapa detik Sebelah kiri Akan ada tampilan Seperti ini Contoh iklan otomatis Kalau kita tidak suka Ada iklan di bawah Top bannernya Di delete Boleh ada gambar Delete ini Diklik Ya Kemudian kita terapkan Di situs kita Kita terapkan Di situs kita Ya Nah Begitu caranya Nanti kalau kita Sudah klik Nah hasilnya Seperti ini Ya Jadi akan tampil Iklan di sebelah sini Targetkan minimal 100 visitor per hari Kita nulis setiap hari Minimal 1 Supaya di crawling oleh Robotnya Google Kemudian kita Targetkan minimal 100 visitor per hari Supaya bisa monetizing Ya Ini sifatnya pay per klik Ya Seribu klik Itu baru 1 dolar Ya Jadi memang kalau bisa kunjungan ya 100 pengunjung sampai 1000 bahkan jutaan pengunjung di blog kita ini kan tutorialnya tutorial dari segi powerpoint setelah ini saya lanjutkan contoh nyata ini kan baru slide nya oke kita lanjut dengan menata iklan jadi kita masuk ke iklan kemudian kita tunggu sebentar nah ini ada dapatkan code ya kalau kita klik ini akan keluar iklan seperti ini maka kita kopas saja iklannya ini saya kopas disini biar biar ini dan ini kodenya saya buat beda-beda supaya tidak ketahuan maksudnya rahasia kode kode public publisher ini yang sebaiknya kita parse kita parse kita parse itu maksudnya supaya nanti ketika kita menayangkan iklan itu tidak ada masalah dengan iklan dengan browser ya coba kita cari di internet banyak cara parse parse kode iklan adsense ya banyak banget ya ada palu komputer ada nilipas ya banyak banget ya nanti kita masuk ke saran mereka parse html parse html nanti ada kayak tempatnya itu parse html nah ini ada yang seperti ini sebaiknya kode ini itu kita parse dulu jadi di parse itu supaya mudah ya mudah kita klik seperti ini maka kode akan berubah ya kode berubah ya kodenya berubah atau belum ya kita cari yang lain biasanya ada kayak html crowd apa itu blog crowd itu kita cek disini yang dari palu komputer atau apa tadi ini blog crowd blog crowd pakai s kita kopas disini kemudian kita parse klik parse nah ini jadi kayak aneh ya kode-kodenya gak apa-apa ada tanda nlt nah ini kita masuk ini ini saya kasih sampel aja satu jurnal yang saya tola nah ini kita masukkan di setelah head ini ya ya oke seperti ini kemudian kita save ya kita save nah kalau sudah kita save nah ini nanti kita masuk di masih di iklan ya kemudian kita salah satu ya misalnya yang apato my id ini ya yang sudah ACC yang sudah ACC ini kita tampilkan nah ini ada iklan otomatis kalau belum aktif kita klik begini nah kemudian format iklannya seperti apa jadi ini dan juga banyaknya iklan banyak atau sedikit ya bisa frekuensinya separuh atau banyak ya terserah kita nah dapatkan code ini 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 kita kita kopas juga ya kita kopas kemudian kita masukkan juga di head tadi nah kemudian kita terapkan situs ya jadi ini tempat-tempat iklannya seperti ini rame banget kalau kita gak mau tampil di bawah top banner kita habis juga boleh ya boleh kemudian jadi ini ada iklan yang ini muncul di klik naik turun kita terapkan situs bisa milih jalankan eksperimen lebih dahulu atau langsung langsung aja ya langsung ya langsung dapatkan kode ini nanti bisa kita lihat nah ini termasuk AMP aktif ini ini juga satu fasilitas yang harus kita AMP aktif ini diantaranya kalau belum aktif kita klik aktif ini aktif ya dan ini ada kode HTML yang dimasukkan diantara head head kode head ya selesai ya oke sudah selesai aktifasinya nah nanti tampilannya akan seperti ini ya jadi ada iklan dari Google AdSense dan kita gak boleh ngeklik ya gak boleh ngeklik ya ini ada iklan Doodle ya nah ini iklan saya sendiri ini juga yang sudah ACC 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 nah kita bisa meletakkan pada sidebar pada bagian bawah ya bahkan diantara diantara posting ya jadi ini kan ada menurut unit iklan nah ini ada iklan display nah display itu kita bisa maaf misalnya ini ini iklan persegi jadi unit iklan ini bisa kita misalnya ini ya kita buat misalnya kasih nama iklan baru iklan baru misalnya ya kita klik nah kode HTML ini yang nanti kita masukkan diantara diantara ini diantara posting ya ketika kita posting maka pada settingan kode HTML postingan itu kita masukkan di sela-sela paraka oke saya kira cukup seperti itu semoga bermanfaat saya Pak Faisal dari pakfaisal.com semoga Anda bisa membagi ilmu dengan dengan blog Anda dan bisa monetizing ya selain menulis menyebarkan ilmu bisa mendapatkan uang dari Google Adsense oke demikian terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati